Hai Assalamualaikum Dulur Boboto Sadayana jumpa di tepang day jensi gua Mang Boya versi Bandung selalu memiliki pemain asal Belanda selama ditangani pelatih Robert Albert sudah menjadi kebiasaan Robert mengutamakan pemain asal Belanda di setiap klub yang dilatihnya termasuk versi Bandung versi Bandung total memiliki tiga pemain berdarah Belanda di musim ini ketiga pemain versi tersebut adalah Nick Wippers Ezra Walian dan makhluk ketiga pemain tersebut kemungkinan besar akan terkena dampak pergantian pelatih versi Bandung Luis Mia tentu ingin meracik sendiri komposisi pemain versi Bandung ketika bursa transfer paruh musim ini dibuka oleh karena itu Luis Mia berpotensi membuang para pemain versi Bandung peninggalan Robert termasuk amunisi asal Belanda terutama yang menjadi sorotan adalah Nick Wippers dan Ezra Walian yang mengalami penurunan performa bersama versi Bandung Nick Wippers tidak bisa membuat versi Bandung minim kebobolan selama mengarungi Liga 1 musim ini versi Bandung malah menjadi kontestan Liga 1 yang paling banyak kebobolan begitu pula dengan Ezra Walian yang angot-angotan di versi Bandung musim ini apalagi setelah Luis Mia menangani versi, Ezra Walian sangat jarang mendapatkan menit bermain berbeda dengan makhluk yang selalu konsisten di lini tengah versi hingga bisa mencetak satu gol dan dua asis dari ketiga pemain berdarah Belanda tersebut, Luis Mia kemungkinan hanya mempertahankan makhluk saja patut dinantikan apakah Luis Mia akan merombak pemain versi Bandung termasuk dua pemain Belanda peninggalan Robert Albert tuntasnya Tim Nasional Indonesia U20 pada pekan ini dijadwalkan akan melakoni pertandingan uji coba kabar tersebut disampaikan asisten pelatih Tim Nas U20 Nova Arianto dua pertandingan uji coba akan dijalani Robby Darwis dan kawan-kawan pada pekan ini dalam program pemusatan latihan di kota Atalia, Turki pertama melawan tim lokal pada Senin 24 Oktober 2022 dan kemudian akan menghadapi Tim Nas Turki U20 pada Rabu 26 Oktober 2022 selama menjalani pemusatan latihan di Turki sampai 4 November mendatang Tim Nas Indonesia U20 dijadwalkan akan melakoni 4 hingga 5 kali uji coba namun selain Turki U20, Nova Arianto belum menyebutkan lawan uji coba yang akan dihadapi Tim Nas Indonesia selama training center di Turki ada 4 hingga 5 kali uji coba, ditunggu saja nanti Tim Nas Indonesia U20 sendiri akan menghadapi dua agenda besar pada tahun 2023 mendatang yaitu Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tuntasnya legenda PSM Makassar, Samsudin Umar meminta agar PSSI segera menentukan jadwal kickoff Liga 1 untuk kelanjutannya kepastian kelanjutan kompetisi untuk memudahkan klub menentukan program latihan ke depan kalau begini tidak jelas kompetisi, kasihan juga klub akan kesulitan menentukan program latihan jadi baiknya ada kepastian kelanjutan Liga kembali kita harap setelah kejadian tragedi kanjuruhan, kompetisi sepak bola kita semakin baik ke depannya semua bebenah untuk kemajuan sepak bola Indonesia pas ke tragedi kanjuruhan, PSM sempat tetap menggelar latihan dan menggelar laga uji coba namun karena tidak jelasnya kelanjutan kompetisi, membuat pelatih Bernando Tavares memilih untuk meliburkan pemainnya Wile Jan Plum dan kawan-kawan terhitung libur selama 19 hari dan baru akan kembali berlatih pada Rabu 2 November mendatang kita berharap agar PSM tidak kehilangan fokus dengan jeda kompetisi yang panjang ini apalagi performa tim sedang bagus musim ini tuntasnya